Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mata kuliah entrepreneurship 1 oke minggu kemarin kita sudah membahas tentang kewirausahaan secara umum jadi untuk minggu ini kita sudah memasuki tentang bisnis model canvas yang terdiri dari 9 blok nah blok yang pertama yang akan kita pelajari yaitu customer segment atau segment konsumen nah disini untuk capaian pembelajarannya yang pertama mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menentukan segment konsumen dalam suatu bisnis jadi ketika kita ingin membuka suatu bisnis entah membuat suatu produk atau jasa kita diharapkan itu sudah mengetahui dulu pasarnya siapa atau orang yang akan membeli produk kita itu siapa lalu yang kedua mahasiswa diharapkan mampu memetakan segmen konsumen dengan tepat jadi jangan hanya kita bisa membuat suatu produk tetapi kita tidak tahu sebenarnya konsumen kita siapa atau kita salah dalam menentukan segmen konsumennya nah disini dibahas secara umum dulu untuk bisnis model canvas ini seperti yang dilihat teman-teman itu ada 9 blok disini kita mulai dulu dari yang pertama yaitu customer segment nah customer segment atau segmen konsumen itu apa sih yaitu mengelompokkan orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau oleh perusahaan untuk memuaskan konsumen jadi disini teman-teman perlu melihat yang di highlight dulu yang warna orange itu mengelompokkan dan memuaskan konsumen lalu yang kedua adanya kesamaan antara kebutuhan perilaku atau atribut-atribut lain nah lalu kenapa sih kita perlu mengelompokkan orang-orang tadi entah itu orang atau organisasi nah yang pertama ini karena sumber daya yang terbatas lalu yang kedua itu kebutuhan tidak terbatas jadi kita kalau ingin memenuhi semua kebutuhan atau masalah konsumen itu tidak akan mungkin jadi kita menentukan dulu kita ingin membuat produk apa lalu segmennya itu siapa karena sumber daya kita entah itu dari mungkin peralatan, modal, atau karyawan itu kan kurang jadi sumber dayanya terbatas tapi untuk kebutuhan konsumen itu tidak terbatas jadi kita harus mengelompokkan dulu segmen yang ingin kita sasar itu siapa sih entah itu anak-anak, dewasa, atau mungkin remaja, atau orang tua nah disini ada beberapa jenis segmen konsumen yang pertama ini pasar massa lalu kedua ada pasar ceruk atau nice market yang ketiga pasar tersegmentasi yang keempat pasar terdiversifikasi dan yang terakhir platform banyak sisi yang pertama itu ada pasar massa pasar massa ini tidak membedakan segmen konsumen jadi segmen konsumen dari usia anak-anak, dewasa, atau remaja itu bisa menggunakan atau mengkonsumsi dari produk yang akan kita jual lalu yang kedua kebutuhan dan masalah konsumen separuhnya sama jadi antara kebutuhan sama apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen itu rata-rata itu sama dan yang ketiga produsen menawarkan produknya dalam jumlah yang banyak disini biasanya ditemui dalam industri elektronik terus industri otomotif terus bisa juga makanan atau minuman yang sering kita temui di toko kelontong atau mungkin di toko retail nah itu masuknya ke pasar massa karena tidak membedakan secara spesifik siapa sih target konsumennya lalu yang kedua ini ada pasar ceruk pasar ceruk atau niche market nah niche market ini lebih apa ya lebih detail atau lebih lebih spesifik dibandingkan pasar massa nah kalau pasar ceruk ini menyasar konsumen yang spesifik dengan lingkup yang kecil contohnya ini bisa perusahaan besar yang dia itu bergantung kepada supplier-suppliernya jadi ketika suppliernya ini tidak mengambil barang maka stoknya itu akan berlimpah atau tidak ada penjualan bisa juga ini contohnya catering makanan sehat nah untuk catering makanan sehat ini kan ada beberapa mungkin program ada untuk program diet atau mungkin ada ada yang menurunkan badan ada yang untuk menaikkan berat badan ada yang mungkin untuk beberapa penyakit tertentu nah ini kan tidak semua orang mau mau membeli catering seperti ini nah ini dimaksudkan juga dengan pasar ceruk lalu yang ketiga ini ada pasar tersegmentasi nah seperti penjelasan yang segmen konsumen tadi bahwa segmentasi itu kan mengelompokkan nah disini kalau masuk ke pasar tersegmentasi yaitu kita tuh sebagai perusahaan melayani beberapa segmen konsumen yang berbeda karena kan kita mengelompokkan orang-orang tertentu gitu atau mengelompokkan industri-industri tertentu tapi masih ada keterkaitan gitu jadi misalnya kita menjual perusahaan besar yang menjual mesin nah perusahaan ini memasuk untuk melayani industri medis industri otomotif dan industri jam nah ini walaupun industri yang kita layan itu berbeda tapi kita lihatnya dari produk atau jasa yang dihasilkan kalau produk dan jasa yang dihasilkan ini masih sama sama-sama memproduksi mesin tapi bisa digunakan untuk mesin medis bisa digunakan untuk mesin di otomotif atau mesin di industri jam dan industri lain ini masuknya ke pasar tersegmentasi nah lalu ada lagi namanya pasar terdiversifikasi nah kalau ini melayani dua konsumen yang sangat berbeda kebutuhan dan masalahnya kalau yang ini tidak ada keterkaitan antar segmen contohnya contohnya amazon.com ini awalnya melayani penjualan retail atau dia oke semacam mall lalu selanjutnya dia itu membuka bisnis baru di bagian called computing gitu jadi kan awalnya dia menjual produk nah selanjutnya bisnis yang dijalankan itu melayani jasa jadi kan berbeda sekali nih dan gak ada keterkaitannya nah ini masuknya ke pasar terdiversifikasi lalu yang terakhir ini platform banyak sisi nah kalau platform banyak sisi ini mungkin kita sering mendengar istilah tentang platform atau mungkin e-commerce nah ini masuknya ke platform banyak sisi jadi untuk platform banyak sisi ini kita melayani beberapa segmen yang berbeda tapi saling tergantung dan saling memfasilitasi antar segmen yang berbeda selain itu platform harus menarik dan melayani semua segmen contohnya ini ada Netflix nah kita tahu kalau Netflix ini kan menyiarkan atau apa ya produk yang dijualnya ini film nah orang-orang tidak akan tertarik memakai Netflix kalau film-film yang ada di Netflix ini tidak banyak variannya nah itu segmen segmen yang pertama berarti kan konsumen nah segmen yang kedua ini bisa industri jasa atau industri perfilman nah kalau industri perfilman ini di Netflix ini dia tidak ada atau tidak banyak orang yang download Netflix tidak ada yang nonton atau tidak ada bahkan tidak ada yang langganan otomatis perusahaan yang ada atau yang memasarkan filmnya di Netflix ini tidak akan berkembang tidak akan mau memproduksi film yang lebih bervariatif atau lebih banyak dan lain sebagainya jadi untuk di platform ini harus ada minimal dua segmen yang saling tergantung contoh lagi mungkin platform itu kita lebih familiar dengan Gojek Gojek ini menghubungkan antara driver dengan konsumen penggunanya jadi untuk driver tidak akan memilih menggunakan Gojek kalau pengendara atau konsumen tidak ada sebaliknya juga konsumen tidak akan menggunakan Gojek kalau fasilitas yang diberikan Gojek atau mungkin GoRide kendaraan bermotor kendaraan bermobil itu tidak banyak atau sulit dicari jadi untuk platform banyak sisi atau multi-sided platform ini harus ada dua minimal ada dua orang atau dua segmen atau dua industri yang saling terfasilitasi selain dari yang kelima pasar tadi teman-teman juga harus tahu tentang konsumen lain yang ini ada B2C B2B dan B2C istilah yang pertama B2C atau business to customer jadi suatu bisnis atau perusahaan itu melayani konsumen akhir jadi contohnya saya beli suatu produk laptop laptop ini saya gunakan untuk pekerjaan atau mungkin untuk keperluan kantor itu masuknya ke business to customer lalu ada business to business atau B2B ini perusahaan yang dia itu melayani perusahaan lain contohnya lebih mudahnya kalau dijual kembali contohnya saya agen atau supplier laptop saya membeli laptop dari pabrik lalu akan dijual lagi ke konsumen konsumen akhir dan yang terakhir itu B2G atau business to government jadi B2G ini perusahaan yang melayani pemerintah misalnya kita punya bisnis makanan bisnis makanan ini diundang oleh pemerintah atau mungkin suatu kerajaan diundang dalam jamuan makan siang atau makan malam dan kita disuruh untuk menampilkan makanan kita ke orang lain atau menjualnya ke orang lain ini masuknya ke business to government jadi suatu bisnis atau perusahaan yang melayani pemerintah lalu masuk ke kesimpulan kesimpulan yang kita dapat dari business dari customer segment atau blok pertama dari bisnis model canvas ini setiap bisnis itu perlu mengelompokkan segmen yang dituju kenapa perlu dikelompokkan tadi yang pertama sumber daya perusahaan itu terbatas lalu yang kedua ada kebutuhan konsumen itu yang sangat banyak jadi kita tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan atau masalah yang ada di konsumen lalu selanjutnya segmen konsumen itu ditentukan berdasarkan tujuan dari perusahaan kebutuhan atau masalah si konsumen dan tipe-tipe konsumen kita akan mau memilih yang mana dari tipe-tipe pasar yang akan kita yang sudah dijelaskan tadi kita akan menyasar bisnis yang seperti apa jadi dalam BMC ini yang perlu kita tahu ini yang sangat harus di headlight adalah bagian customer segmen karena kita harus tahu dulu siapa orang yang akan atau yang mau membeli produk kita mungkin cukup sekian untuk pembahasan customer segmen dalam blok pertama bisnis model canvas selanjutnya teman-teman bisa menanyakan langsung di grup diskusi sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!